Halo pemirsa, apa kabar? Semoga anda semangat dalam melakukan semua aktivitas hari ini Dan semuanya juga bergantung dengan baik dan lancar Nah, pemirsa ketika anda dan pasangan bekerja Salah satu tenaga yang sangat membantu menjaga balita anda adalah orang tua anda Dan ada keuntungan dan tantangan kalau anak dijaga sama kakek neneknya Keuntungan yang pertama adalah orang tua biasanya lebih pekat karena kebutuhan anak Kenapa? Karena sudah punya pengalaman pada saat dulu mengasuh kita Nah, di sini lain tantangan yang mungkin muncul adalah kemungkinan anak akan lebih dimanja oleh kakek neneknya Biasanya seperti itu Nah, komunikasikan terlebih dahulu pola asu yang anda inginkan kepada kakek neneknya Supaya mereka bisa memahaminya Dan jangan lupa untuk tunjukkan perhatian kepada orang tua yang sudah membantu kita untuk mengasuh anak kita Dan sekarang sudah waktunya anda dengan si kecil duduk di depan TV dan menyaksikan sahabat-sahabat kecil saya Yang akan memberikan komentar-komentar yang lucu dan unik bersama saya Ogy Pantinus Ini dia, coba teman Saya akan memberikan Niko, Felis dan juga Bima Hai Halo Ini Felis, ini Bima, ini Niko Silahkan duduk Ya Semangat semuanya hari ini kita akan bermain tebak-tebakan Gimana siap semuanya? Siap Iya, tapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal sama kata saya Termasuk biasanya di rumah juga pengen tau siapa aja sih yang main sama kak Ogy hari ini Yang pertama ada Felis Felis itu berapa Felis? Enam Enam tahun, berarti kelas berapa tuh? Kelas satu SD Kelas satu SD, Felis? Boleh ceritain gak sih kalau di rumah biasanya main sama mama sama kapa main apa aja sih? Cuneka Baby Udah Udah Biasanya mainnya dalam sehari sering mainnya atau ada belajarnya atau main terus? Ada belajarnya Ada belajarnya, biasanya belajarnya kapan? Habis pulang sekolah makan, kejadian pelan, kata buku terus langsung belajar Wah itu tuh ya, dari cara ngomongnya cepet berarti emang udah setiap hari kayak gitu Pulang sekolah, makan Terus Terus Kata buku terus kerjain pelan Kata buku, kerjain pelan Terus belajar Baru belajar, baru main Terakhirnya, baru main ya Nah yang berikutnya kita akan bermain tebak-tebakan Serang sipa ini namanya main Kalau sekarang doang tebakannya kita main-main ya Yang pertama kita akan bermain ditebak adegan Ditebak adegan ini nanti saya akan memutarkan video ya Nanti kalau kita akan memutarkan video Kalian perhatikan baik-baik ada adegan Nanti adegan yang berhenti dan nanti kalian lanjutkan kira-kira adegannya seperti apa ya Sudah siap? Langsung aja kita lihat tebak adegan Coba tebak Terima kasih telah menonton! Tadi ada orang yang lagi naik ke atas atap betul ya Lagi naik ke atas atap Tanganya jangan dipindahin Tanganya jangan dipindahin Karena Tanganya untuk Untuk naik Untuk naik ya Coba berarti Hei dipanggil supaya tanganya gak dipindahin Coba kalau kita lihat ini Hei dipindahin Tidak Ya terlalu benar ya Ternyata bilang jangan dipindahin Jangan dipindahin karena ada Orang Yang lagi ada di atas Lagi ada di atas, sebetul sekali ya Nah sekarang kita akan bermain di tebak kata Di tebak kata ini Kita akan lihat ada teman kau gini Yang akan menceritakan sesuatu Nanti kalian dengarkan baik-baik Dan kalian nanti tinggal melanjutkan Kita akan langsung masuk Di tebak kata, coba tebak Dengarkan ceritaku baik-baik ya Ibu sedang memasak di dapur Andi baru pulang ke rumah Dan mencium wangi masakan ibu pun Segera berlari ke dapur Dan berkata, ibu Ibu, tukuk 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 Apa? Ibu, masakannya harum sekali Aku mau makan Ibu, masakannya harum sekali Aku mau makan Coba, 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 coba Jawabannya Ibu, wangi sekali masakannya Aku jadi lapar Mau suka masakan di rumah? Tepak Tepak Berikutnya kita akan bermain di tebak kata Eh, bukan di tebak kata Sekarang kita akan bermain di tebak apa? Benda Ditemak benda Betul sekali ya Jadi nanti satu persatu akan manju ke depan Nanti akan nanti ke si satu benda Dan nanti masing-masing memberikan petunjuk ke temannya Kita mulai dari Felis dulu Silahkan Felis manju ke depan Oke, sekarang Felis ini ya Siap Betul Silahkan sini Siap Satu, dua, tiga Mama Memakai ini Untuk membersihkan rumah Saku Saku Betul Hooray Silahkan dulu Berikutnya begini kita akan bermain di tembak gambar Masih semangat? Masih Jalan kemana-mana Tetap di Coba Tembak Selamat menikmati Selamat menikmati Dari video tersebut ya Sudah siap? Kita akan langsung mulai video yang pertama Coba gambar Coba coba Tadi kan ada anak kecil Dua Nah dia kan yang satunya kan dalam jalan Terus dia kan kerja mainan Nah abis itu bapaknya ngomong Bapaknya ngomong Terus itu bapaknya itu Dua parangin makanannya Terus dede dua-duanya ambil Dua-duanya ambil Itu makan apa sih? Makan permen juga deh Mas melo Makan mas melo Terus kalian suka permen gak? Suka Nah kalau bicara soal permen Siapa disini yang suka permen Dan kalau dia pengen tanya Kenapa sih anak-anak dia suka permen? Karena rasanya manis Dua anak kandung Juga suka banget Karena anak suka sama rasa manis Coba kalau menurut 5 Anak-anak Tuala-duanya Rasanya beda-beda Oh karena rasanya beda-beda Jadi anak senang gitu ya Coba kalau menurut 5 Kenapa sih anak-anak kecil Senang banget Makan permen? Soalnya Permen itu manis banget Karena permen itu manis banget Nah biasanya suka dimarahin gak sama mama sama papa Kalau makan permennya kebanyakan Bukan Karena katanya apa? Giginya? Nanti ompong Giginya nanti ompong atau giginya bolong Nah menurut kalian Berapa permen yang bisa bikin giginya jadi ompong? Berapa banyak sih? Coba kalau menurut Felis Berapa banyak permen yang bisa bikin gigi jadi ompong? 10 10 10 Kalau menurut Bima? 7 7 Miko? 8 8 Tapi intinya Kalau sebenarnya intinya gini Kalau makan permen Emang gak boleh terlalu Terlalu banyak Terlalu banyak Nah giginya ompong ada giginya ompong gak? Jujur Jujur Makan banyak makan permen ya? Enggak Tapi kenapa? Cokot sendiri Cokot sendiri Ya kalau cokot sendiri gak apa-apa ya Nah sekarang kalau Bima tanya Kalian pernah lihat giginya kelinci gak? Pernah 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 lihat giginya kelinci Menurut kalian kenapa sih kalau giginya kelinci itu dua bagian depan pasti lebih besar? Hmm Ya Kenapa? Coba kalau menurut saya ini kenapa? Karena dia tubuhnya besar Emang karena tubuhnya besar Coba Kalau menurut saya kenapa? Yang pertama adalah kalau siap gigi itu Yang paling penting sehari 3-4 kali Yang pertama adalah pagi hari Terus juga kadang-kadang pas setelah makan betul ya Setelah makan Lalu juga malam hari sebelum Tidur Sebelum tidur harus siap gigi Nah supaya gigi kita bersih Supaya gigi kita sehat Nah gigi kelinci itu kan tumbuh 2-3 mm dalam seminggu Jadi 2 gigi yang paling depan itu akan lebih besar atau lebih panjang Gunanya untuk apa? Memotong Makanannya apa coba? Untuk memotong wortelnya Makanya kalau kita lihat kelinci Memotong wortelnya itu dengan menggunakan gigi yang paling depan itu Yang paling panjang gitu ya Nah sekarang kita tinggalkan kelinci Kita tidak akan wortel Karena kita akan masuk ke video yang berikutnya Video yang berikutnya Perhatikan baik-baik Nanti lagi kasih pertanyaan lagi ya Langsung aja itu video yang kedua Teman-teman Coba kembali PEMBICARA CLIP Tadi kan ada amutnya Tadi ada amutnya Rambutnya disisirin sama mamanya Mamanya, nah terus kan rambutnya diikat tuh jadi pipa Jadi pipa, diikat soalnya mamanya Nah, bicara soal rambut, pada dasarnya setiap orang kan pasti punya rambut Punya rambut kan semuanya? Nah, menurut kalian sebenarnya gunanya rambut itu untuk apa sih? Sel, rambut itu gunanya buat apa sih, Sel? Untuk melindungi kepala Untuk melindungi? Kepala Kalo menurutnya rambut kayak kakak rambutnya gak? Ada, ada Tapi, tapi sedikit Nah, jadi gini, emang bener rambut itu berguna untuk mencegah yang namanya Kena matahari atau melindungi dari sinar matahari yang langsung Atau juga kena sinar yang lainnya lagi Nah, selain itu rambut juga melindungi kepala dari hawa dingin Betul ya? Jadi dari hawa dingin dan rambut juga bisa melindungi kepala dari benturan Nah, kenapa ya kalo orang sudah tua Rambutnya itu suka berwarna putih Felis kira mau fel? Kalo udah tua kan rambutnya putih selalu udah gak kuat Karena sudah gak kuat, jadi warna hitamnya sudah gak bisa muncul lagi Jadi orang tua itu ya, kenapa rambutnya bisa berwarna putih atau beruban? Itu karena zat warna pada rambutnya itu berkurang zat warnanya Nah, jadi kadar pigmentnya ada namanya pigment itu Rambutnya itu akan berubah warna dan menjadi semakin berkurang dan nanti warnanya akan menjadi warna putih Atau namanya beruban Beruban Salah satu untuk menjaga kesehatan rambut Ya Yaitu adalah minum susu Nah, Kau Gi baik nih Sekarang Kau Gi mau kasih kalian semua susu Suka susu gak? Suka Benar Benar Coba Silahkan dipegang Silahkan dipegang dulu Jangan diminum dulu Jangan diminum dulu Jangan diminum dulu Jangan diminum dulu Siap Ya Sekarang kita lomba minum susu Ya siap Terus jangan diminum dulu Siap Sedotannya langsung naik tarik ke atas Kalau udah Siap Satu Dua Tiap Oke, tepuk tangan Hold it Rikol Rikol Bima Terus Rikol Bima Terus Ayo Cepat siap yang habis duang Cepat siap yang habis duang Langsung Sedot ke atas Dua Bima udah Dua 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 Abis Kalau Udah Udah cukup Cepat ya Nanti bisa gila-gila lagi Tapi abis ini kita akan bermain di kotak misteri dan juga di Rodania Jangan mau nana tetap dicoba Cepat Sini ada Nicole Ada Bima Dan ada Felis Ya Dan sekarang kita akan bermain di kotak misteri Di kotak misteri ini ada sebuah benda Nanti kalian tinggal menempat benda apa yang ada di dalam kotak ini Hanya boleh memegang ataupun merambahnya Tapi gak boleh Gak boleh dilihat pinter Ya Kita mulai yang pertama dari Felis Silahkan Felis maju ke depan Sebentar Jangan masukin dulu tangannya Tapi tau Mau kasih lihat dulu Salam Pemirsa yang ada di rumah Benda yang dimaksud Adalah Ini Yang ada di dalam kotak misteri Silahkan Tangannya masukin Jangan dilihat Lihatnya ke depan aja Supaya Terlihat Salam Masuk Pemirsa yang ada di Indonesia Mau liatin Felis Udah tau? Udah Berdiri di sebelah kiri Silahkan Bima Masukin tangannya Bukanya liat kesana aja Nah Dipegang Boleh diangkat Apakah berat Ringan panjang pendek Dipegang dirabah Apakah keras Silahkan nih bro Wah hebatnya pinter-pinter semua Coba apa ya? Tanya Hitungan ketiga Jawab sama-sama ya Siap Satu Dua Tiga Yang pasti benar ini dipakai untuk membantu kita membaca Kadang-kadang dipakai untuk melindungi mata dari debu Jawabannya adalah Kacamata Coba kasih lihat dulu Kasih lihat ke Pemirsa Ini dia kacamata ya Pinter-pinter semuanya Berarti Kau gue emang haris Kasih aja nih buat kalian Itu kita masuk ke Roda Adi ya Sekarang ini sudah ada Roda Hadi ya Di sebelah kiri Kau Gi Ada permen Ada cookies Ada coklat Ada jelly Coba Felis mau memilih apa? Kukis Kukis Kalau Bimana? Permen 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 Kalau B банak juga semuanya Coba Dua Tiga Permen Kukis Permen Kukis Permen Kukis Permen Kukis Permen Kukis Permen Kukis Kukis Betul ya, seorang satu ya Iya, betul seorang satu Iya, silahkan berduk Kugisnya diberikan, artinya sudah sampai di pojok acara Kita banyak sekali belajar mengenai kejujuran Keterusan menjelaskan percaya diri Dari sahabat-sahabat kecil saya Dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk Anda Kita ketemu lagi di Coba Temak berikutnya Saya Wimantinus pamit dan sampai jumpa Terima kasih